Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham kita jelaskan yuk tentang rawatib biar gak bingung lagi Jadi sholat sunat rawatib itu terdiri dari dua ada rawatib kobliyah ada rawatib bakdiyah Maksudnya gimana rawatib kobliyah adalah dua rakaat setiap sebelum sholat fardu Rawatib bakdiyah adalah dua rakaat setelah sholat fardu Rawatib itu payungnya dia terdiri dari dua kobliyah dan bakdiyah Nah di antara kobliyah dan bakdiyah ini nanti hukumnya terdiri lagi dua Adalah sunnah mu'akad dan sunnah gayru mu'akad Saya ulang pelan-pelan ada rawatib dibawahnya kobliyah dan bakdiyah Kobliyah sebelum sholat fardu bakdiyah setelah sholat fardu Nah kekuatan hukum dari semua sholat ini ada dua Pertama sholat yang hukumnya sunnah mu'akad dan yang kedua hukumnya sunnah biasa Nah kita akan jelaskan apa saja sholat rawatib itu Yang pertama adalah dua rakaat sebelum subuh Dua atau empat rakaat sebelum zuhur Dua atau empat rakaat setelah zuhur Dua rakaat sebelum asar Dua rakaat setelah maghrib Dua rakaat sebelum dan setelah isya Itu secara keseluruhan Nah khusus untuk dua rakaat sebelum asar Dan dua rakaat sebelum isya Itu hukumnya sunnah biasa Ada gak ustajah sholat dua rakaat sebelum asar Ada Hanya saja hukumnya sunnah biasa Nah inilah yang kita maksud Nah teman-teman semuanya Lakukan rawatib Di rumah boleh gak dilakukan Di rumah boleh aja Selagi masih ada waktu sholatnya Jadi rawatib kobliyah Bukan sholat sebelum dan setelah sholat fardu Eh maaf maaf Ini no edit ya guys Rawatib kobliyah adalah bukan sholat antara azan dan ikhoma Tetapi sholat sebelum sholat fardu Gitu loh maksudnya ya Jadi misalnya nih kita pengen rawatib dua rakaat sebelum zuhur Terus kita Orang udah pulang nih dari masjid Udah jam satu siang Udah lewat kan Waktu jamaah di masjid Rawatib zuhur dulu dua rakaat sebelumnya Kemudian zuhur empat rakaat Rawatib setelah zuhur dua rakaat Gak masalah Niatnya gimana Niatnya macam-macam boleh Sengaja aku rawatib kobliyah subuh lillahita'ala Dua rakaat lillahita'ala Sengaja aku rawatib kobliyah zuhur dua rakaat Atau gini aja gampang lah Sengaja aku sholat sunnah dua rakaat sebelum zuhur lillahita'ala Sengaja aku sholat sunnah dua rakaat Setelah zuhur lillahita'ala Khusus untuk niat boleh pakai bahasa Indonesia So kerjakan ya Semoga bermanfaat Neloki disini Like, share, share video saya ini Follow channel saya ini Dan sampai paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh